Intro Agak berbeda dari jalur saat berangkat. Pulangnya, kami melewati Cianjur, Jonggol, Cibubur, hingga sampai di Jakarta kembali. Perjalanan yang lebih panjang hingga sekitar hampir 4 jam berada di jalan sangat menyenangkan. Intro Di perjalanan, tidak mungkin berjalan lancar-lancar saja. Salah jalan adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi di mana saja. Terima kasih telah menonton! Di tengah perjalanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentu pengisian bahan bakar sangat penting agar tidak mogok di jalan. Intro Sebelum memulai perjalanan, sangat dibutuhkan briefing route agar tidak terjadi ketinggalan saat di jalan. Lagi istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu. Isi bensin dulu. Makas belakang juga. Makas sih, jalanannya udah gitu, wah luar biasa. Amperasnya tuh udah pengen muntah, ngeliat mobilnya tuh cepet banget. Dan kita juga jadi yang ngikutnya juga cepet banget. Tapi pada keren, pada gaco-gaco. Semangat! Belum selesai. Jakarta, dikit lagi. Apaan sih? Terima kasih telah menonton! Tikungan dan tanjakan serta jalanan menurun yang semakin tajam, bahkan sangat dekat dengan jurang, serta pohon-pohon besar sangat indah untuk dinikmati, melatih adrenalin, dan sejenak melupakan hirup pikuk kota Jakarta. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Mount Wochen CD PEMBICARA 2 Terima kasih. Oke, seperti yang pemirsa ketahui bahwa kita ada kurang lebih 30 motor dari Jakarta sampai ke puncak dan dari tadi puncak lagi ke Cianjur sampai sekarang udah di jonggol dan mau menuju ke Jakarta lagi. Luar biasa perjalanannya yang liku-likunya, terus batu-batunya itu serem banget tapi indah banget Indonesia. Oke, ikutin kita terus ya. Istirahat juga diperlukan bagi tubuh biker dan kendaraannya sendiri. Karena jika dipaksakan, bisa menyebabkan kecelakaan bagi biker sendiri maupun sekelilingnya. Oleh sebab itu, pengecekan kondisi kendaraan dan istirahat diperlukan. Para petualang yang sejati tidak boleh mengeluh. Justru harusnya menikmati setiap perjalanan yang ada. Dan itu semua terlihat dari wajah-wajah para biker yang tetap bahagia meskipun sebenarnya mungkin tubuh sudah lelah. Turing ini bukan kecepatan yang diutamakan. Tapi kekompakan dan kesenangan menikmati perjalanannya. Seperti ada quote, jangan hanya terfokus pada tujuan, tapi justru nikmatilah prosesnya. Tak terasa kami pun tiba kembali di Jakarta yang macet. Tapi inilah ibu kota. Setibanya di tempat awal berkumpul, semua terlihat begitu lelah, tapi sangat bahagia dan menikmati perjalanan ini. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh setiap biker yang ikut. Dan juga bisa jadi pengalaman baru untuk Anda. Demikianlah petualangan Backyard Adventure kali ini yang mengangkat tema tentang touring bersama Jakarta North Chapter N250 Air Community. Bila mana tertarik untuk berpetualang seperti kami? Silahkan hubungi Backyard Adventure. Sampai bertemu lagi di rute-rute wisata selanjutnya. Terima kasih telah menonton!